Al-Fatihah 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 waktu sholat tidak mengganggu kegiatan manusia dan hanya memerlukan 40 menit saja, berapa banyak hari ini orang tidak sholat berjuta-juta hari ini orang meninggalkan sholat apa lagi sholat jumat dalam satu minggu 10.000 menit dan Allah hanya minta kita sholat 60 menit dalam seminggu sholat jumat masih ada 9.000 menit lagi lebih berapa banyak orang mengerti sholat tidak sholat oleh karena itu kita sadari kita bisa sholat ini syukur pada Allah ini iman besar nabi bersabda sholat itu kian agama siapa menegakkan sholat dia menegakkan agama siapa meninggalkan sholat dia telah menghancurkan agama kalau ada orang datang ke masjid ini membawa paru 5 kg dipukulinya ini masjid ini hancur kaca-kaca ini dihancur maka orang itu pasti akan ramai-ramai kita tangkap kita ikat kita bawakan ke polisi orang ini telah merusak masjid padahal masjid ini di rusak besok kita bisa gabung lebih mewah lagi lebih pegah lagi dari ini nabi mengatakan orang meninggalkan sholat menghancurkan agama adakah kita pernah menangkap orang yang tidak sholat untuk kita bawa untuk kita perbaiki moralnya tidak pernah bahkan yang paling sedih anak kita bertahun-tahun tidak sholat tidur di bawah atur rumah kita tidur di sebelah dinding kamar tidur kita bertahun-tahun menghancurkan agama itu nabi meninggalkan sholat kita beri makan kita beri minum kita antar ke sekolah dibelikan sepeda motor diservis hidupnya dengan bahagia padahal dia adalah musuh Allah yang sedang menghancur leburkan agama karena meninggalkan sholat harusnya kita menangis tapi kita kumpulkan anak-anak kita dengan serius baik anak-anakku ada yang mau bapak sampaikan pentingan apa itu maksud kamu baik-baik kata nabi meninggalkan sholat menghancurkan agama kamu sudah balik kalau kamu gak sholat dosamu besar sekali menghancurkan agama menghancurkan masjid saja dosa besar bagaimana menghancurkan agama dan dosa itu semuanya anakku tanggung dihadapan Allah karena aku bapakmu menanggungkan dosaku sendiri aku tidak mampu bagaimana harus ditabar saya akan menanggungkan dosa dosa kamu ini salu ini baju ini peci munebes sholat bawa bapakmu yang sudah tua ini ke masjid mari sama-sama kita tegakkan agama dengan menjaga sholat mesti menangis kita hari ini mengajar anak kita sholat anak-anak perempuan kita kumpulkan istri kita kita dudukkan istriku anak-anak perempuan ada hal yang sangat penting yang bapak mau bicarakan apa itu pak kamu sudah balik kamu wajib tutup aurat ini baju panjang bapak minggu untuk pakai menebes sholat istriku pakai bagi panjang tutup pakaikan gudung kepalam karena kalau kau membuka aurat seluruh laki-laki yang memandangmu dengan syahwat sebesar itu semua dosanya bertanggung di hari kiamat dan aku bapakmu aku suamimu yang kamu adalah pemimpin dan kamu akan ditanya tentang apa yang kau pemimpin bagaimana aku akan memikul dosa-dosa kamu kita akan memikul dosaku karena aku tak sambungkan hari ini kita harus menangis mengemis kepada anak-anak kita agar mereka mau menegakkan agama dengan menjaga sholatnya dan menutupkan auratnya dengan sempurna saudara-saudara yang diklihatkan mentoh suara-saudara ketika satu kaum mengabaikan sholat hancurlah agama pada kaum itu ketika satu keluarga mengabaikan sholat maka hancurlah agama dalam keluarga itu kalau ada 10 tukang membangun masjid ini dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore 10 tukang bekerja sungguh-sungguh memasang batu hasilnya tinggi karena 10 tukang yang bekerja seharian tiba-tiba malam satu orang tukang bawah martin 5 kilo dipukulinya hasil kerja 10 orang itu sampai dunia kiamat masjid ini tidak akan berdiri 10 yang membangun 1 menghancurkannya tidak akan selesai masjid ini dibangun sampai hari kiamat tiga dalam satu rumah tangga bapak dan ibunya sholat tiga anaknya dua sholat satu saja tidak sholat empat sholat satu tidak sholat tidak akan berdiri agama dalam rumah tangga itu sampai hari kiamat oleh karena itu mari kita jaga betul-betul ini mesjid-mesjid bukan baru dicatit-catit bangunannya bagus-bagus karpennya lunak-lunak tapi hari ini sepi daripada orang-orang yang datang ke mesjid ada masalah apa dengan umat islam sholat jum'at dikumandangkan azad yang datang ramai sholat suhu sholat asal nabi isya sahab disyariatkan azad kenapa yang datang sedikit kata imam syafi'i sholat jum'at disyariatkan azad sholat suhu sholat asal nabi isya sung'at disyariatkan azad kemungkinan bukuknya sama menantangi azad kalau sholat jum'at fardu maka kemungkinan besar sholat lima waktu juga fardu bahkan dalam album imam syafi'i mengatakan hadha yukin hadha fardu'ain kemungkinan bukuk pendatangi azad lima waktu adalah fardu'ain berdosa orang yang tidak datang kepadanya sholat hidun adha hidun fi'bri tidak ada azad sholat perawih tidak ada azad sholat tuhan tidak ada disyariatkan azad sholat dita hujan tidak ada disyariatkan azad wajar wajar para yang datang tidak banyak tapi sholat mu'at sholat imam itu disyariatkan adha apalah sahab kita tidak datang dalam hadis dalam hadis suhaikh Ahmad imam Ahmad menceritakan satu hadis pada siapa mendengar azad tidak ke masjid padahal dia tidak ada uzur padanya sholat sholat yang dia lakukan di luar masjid tidak sah tegas-tegas imam hambali tidak sah tidak sempurna sholat orang yang mendengar azad tetapi dia sholat di rumahnya tidak datang ke masjid memegi bagilah azad sholatnya sah tapi tidak sempurna kejelasan tentang tidak sempurna itu tidak berpahala sholat yang dikejarkan di rumah kalau mendengar azad dia tidak bersejur bayangkan kalau tidak sempurna satu orang polisi mau pergi tugas ke kantor dia wajib pakai pakaian seragam dia sudah pakai bed kopi dia sudah pakai baju polisi sudah pakai ikat pinggang polisi sepatu polisi celana polisi tapi dia lupa pakai pangkat ditampar salah pemandangnya suruh pulang ganti baju bajunya tidak sempurna besoknya dia datang lagi pakai celana polisi pakai sepatu polisi pakai kopi polisi tapi lupa pakai sepatu pakai baju ditampar sama pemandangnya besoknya lagi dia pakai baju polisi pakai pangkat pakai topi pakai ikat pinggang lupa dia pakai sepatu dipakainya sejak cepet ditampar sama pemandangnya bagaimana kita menghadap Allah tidak sempurna ada yang kurang dalam pengerjaan solatnya makanya Allah mengatakan selakalah orang yang solatnya tidak sempurna yang di luar solatnya Allah pakai kataan yang itu yang di luar solat waktunya pakaiannya tempatnya tidak sempurna maka orang ini orang celaka kata Allah selamat saudara-saudara yang dipilihkan Allah yang kedua yang inginkan disampaikan apabila kita generasi kita meninggalkan solat maka kuatlah nafsu syahwat generasi yang tidak solat adalah generasi yang mempertulutkan nafsunya generasi ini akan dihancurkan Allah dengan kehancuran yang sangat dahsyat di belakang mereka ini kisahnya umat Nabi Nuh yang selamat naik perahu 80-an perang selamat karena peniman sisanya dimatikan semua dalam topang Nabi Nuh yang 80 orang yang selamat ini orang-orang solehin orang-orang bertakwa tapi sayang di belakang mereka muncul generasi-generasi yang melalai dan solat waktu ma'us syahwat dan meliputi hawa nafsunya segeranya mengalifahnya segera atau segera detik itu juga segera kalau Allah mencintakan selatu Allah cukup perintah jadi pun serentak dengan perintah Allah itu jadi lah dia fahdi itu menunjukkan segera siti juga menunjukkan segera penting itu juga segera dalam waktu yang sangat singkat sesingkat-singkatnya generasi di belakang mereka akan muncul generasi yang hancur sehancur-hancur kita bukan orang sekuler kita juga bukan orang komunis yang ateis tidak percaya Tuhan kita adalah orang Melayu yang percaya kepada Allah Tidak boleh kita meninggalkan tiang agama kita dan tidak boleh kita menemui kehancuran hari ini betapa malunya kita sebagai orang Melayu berani anak laki-laki orang ke rumah kita maghrib-maghrib di ketuk ke rumah kita minta izin dia membawa anak-anak dari kita jalan-jalan malam-malam kurang macam itu berani anak Melayu beragama Islam datang ke rumah kita ketuk rumah kita mengajak anak-anak danis kita pergi berpun-pun budaya apa ini bininya bukan makhluknya bukan apa berani yang minta izin sama kita bapaknya untuk melepaskan anak-anak danis kita dibawanya kemana-mana budaya yang hancur tidak ada Melayu dan Islam mengajarkan seperti ini olehkan itu kita jaga betul-betul anak-anak diri kita anak cucu cicit kita dari kehancuran moral yang luar biasa yang hari ini negara abai mengajarkan moral Islam itu kepada anak-anak Islam dan abai mengajarkan moralitas agama di negara Indonesia yang berdasarkan ketuhanan Indonesia kita lihat pasal 29 ayat 1 negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan ketuhanan yang maha esah bukan negara BKI ini bukan negara Sepulet ini negara Indonesia pasal 1 ayat 29 undang-undang dasar 45 negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan ketuhanan yang maha esah ayat 2 negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk mengentuk agama dan menjalankan ajaran agamanya masing-masing tapi sekarang negara apa ya malah ada anjuran supaya syariat Islam dihapus dari daerah-daerah yang ada di Indonesia bahkan juga dihapus peraturan-peraturan daerah yang berbau agama dihapus apa ini negara ateis BK ini komunis kok anti sekali dengan namanya Islam bukan kan beragam di jamin menambah dasar untuk menambah 100% kok di larang-larang Indonesia ini negara ini merdeka dengan pertumbangan 99% orang beribu 90% orang Islam tiba-tiba negara ini sudah merdeka yang kaya yang kaya Cina-Cina seorang Cina bisa punya tepun salib 5 juta hektar artinya satu kumpulan 10 triliun ada apa tidak boleh bilang Cina kalau kita bilang Cina rasis bilang Jawa Jawa Sunda Betawi Melayu orang Padan boleh semuanya Cina kita angkat rasis sara ini bukan republik rakyat Cina kok kita jadi seperti dijajah kita jalan sendiri karena kita lemah karena keislaman kita hanya Islam ibadah padahal ibadah pun beres pula solat sungguh sedikit lebih banyak orang Indonesia tidak sholat Islam tidak daripada sholat lo lagi bermuah malam dengan susah bayang selama Indonesia membuat ben syariah pertama tahun 1994 dengan menghadap Pak Harto dengan IJMI Presiden Habibio itu masih ketua IJMI Menteri Menteri Tanpa undang-undang ben syariah pertama ben ma malam berdiri tahun 1994 hanya dengan Depres Presiden Suharto undang-undang pornografi dari tahun 1999 baru kebus tahun 2009 dan partai PDI perjuangan walk out menolak undang-undang pornografi undang-undang pendidikan pada tahun 2012 baru kebus dan PDI kembali walk out menolak undang-undang pendidikan sampai ke akhir perjuangan kita dalam membuat jaminan produk halal negara Indonesia yang 90% Islam untuk makan makanan halal yang ada undang-undang untuk membuat undang-undang bahwa makanan dan minuman dan obat yang ada di Indonesia wajib halal waktu sejak tahun 1999 baru tembus tahun 2014 ini membuktikan kita salah pilih wakil-wakil kita di DPR memang agama kita tipenya Islam tapi sangat anti dengan ajaran-ajaran Islam untuk berdiri di negeri oleh kata itulah kita harus membuat gerakan kesadaran rumah ekonomi Indonesia ini 100 orang terkaya di Indonesia memegang duit dari 200 juta orang Indonesia 2% orang di Indonesia memegang uang 98% orang di Indonesia gini perbedaan kekayaan si miskin dan si kaya di Indonesia sudah 0,39% sempat mencapai 0,50 maka gubarlah negara Indonesia ini karena orang miskin akan merampok harta-harta orang kaya karena tidak bisa lagi makan dalam keadaan seperti ini Menteri Pertanahan menitahu kepada saya bahwa 70% sertifikat tanah di Indonesia ini keturunan -keturunan Cina orang Indonesia hanya punya 30% sertifikat dari tanah yang ada di Republik Indonesia artinya kita orang pribunyi sudah merumpak di negara sini ini semua adalah kelemahan iman kita dan persatuan kita kita tidak bersyukur sebagai orang rakyat Islam kita tidak bersatu gara-gara mulut sumum pecat bikin masjid baru gara-gara terawih pakai sumbahan amalikian putus pecat bikin masjid baru sementara mereka penista aturkan saja semua orang Cina dan orang Kristen hampir 100% memiliknya di Jakarta penista aturkan dan itu begitu bersatu oleh karena itu persatuan kita tidak bisa hidup tanpa agama dari lahir kita bawa agama sampai mati kita bawa agama kita tegakkan ibadah secara Islam kita tegakkan muhamalat jual-beli pinjam-meminjam sewa-menyemang gadeh-gadeh secara Islam kita tegakkan munakahat nikah telah rujuk secara Islam dan yang keempat dan yang keempat kita tegakkan hukum pinjana dengan adil dan benar di negara Republik Indonesia semoga dengan demikian kita menjadi orang Islam yang kafa untuk masuk dalam perselamatan yaitu agama Islam dengan 100% jangan masuk Islam seperti rumah kontrakan cocok diambil tak cocok dibuat jangan beragama Islam seperti memilih sepatu cocok diambil tidak cocok dibuat Islam bukan rumah kontrakan Islam bukan sepatu kita lah yang harus mencocokkan diri dengan Islam bukan Islam yang harus mencocokkan diri dengan selera kita telah berjanji Allah SWT kepada mereka mereka akan memperoleh keampilan atas dosa mereka dan memperoleh bahan yang besar Alhamdulillah 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 Allah SWT Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah